Ketika ada yang menyubit Pak Prabowo, kita merasakan Kita yang terdepan untuk membela Pak Prabowo Sia semua ya Ini juga sangat lucu Kalau ada yang menyubit Pak Prabowo, kita yang terdepan merasakan Tetapi ketika akun Kaskus Fufafa ini menyerang pribadi dari Pak Prabowo Subianto Kaisang juga tidak ada pernyataan seperti ini ya Akan mencari dibalik akun Kaskus Fufafa Jadi menurut saya apa yang dikatakan Kaisang sangat omon-omon sekali Tidak ada buktinya Nah ini menurut saya agak lucu sekali ya Bahkan Kaisang di depan kader-kader PSI Menyebut akan tegak luruh terhadap presiden terpilih Pak Prabowo Subianto Dan bahkan setidaknya mengatakan Itu akan pasang badan Kalau ada yang menyubit Pak Prabowo Subianto Nah ini juga sangat lucu sekali Karena apa? Ya karena ada Fufufafa Fufufafa sampai saat ini juga belum terungkap Dan bahkan Kaisang pun juga tidak ada pernyataan ya Akan mencari Fufufafa Siapa dibalik akun Fufufafa Karena sudah menghina Pak Prabowo Subianto dan lain sebagainya Ya walaupun itu postingan sudah lama sekali Tetapi saat ini kan viral Seharusnya sebelum mengatakan hal ini Siapa yang mencubit Pak Prabowo Kaisang pasang badan Seharusnya mencari tahu lah Siapa dibalik akun Kaskus Fufufafa ini Karena dari postingannya menurut saya Sungguh di luar nalar Dan bahkan kita pada Pilpres yang lalu Bahkan juga tidak pernah ya Menyerang hal-hal yang demikian Seperti pada akun Kaskus Fufufafa Kita sebagai pendukung paslen tertentu Bahkan mengkritiknya ya Dari program-program Dari kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya Bukan menyerang personal pribadi Menurut saya apa yang dilakukan oleh Akun Kaskus Fufufafa Akun anonim itu Menurut saya sudah di luar jalur ya Karena sebagai pendukung salah satu paslen Seharusnya tidak melakukan hal demikian lah Bahkan menyerang pribadi Tetapi kalau Kaisang Biar tidak dikatakan omon-omon Seharusnya terlebih dahulu Mencari dibalik akun Kaskus Fufufafa ini Biar semuanya jelas lah Biar semuanya jelas Apalagi kalau kita lihat dari sini ya Ketika ada yang menyubit Pak Prabowo Kita merasakan Kita yang terdepan untuk membela Pak Prabowo Siap semua ya Ini juga sangat lucu Kalau ada yang mencubit Pak Prabowo Kita yang terdepan Merasakan Tetapi ketika Akun Kaskus Fufufafa ini Menyerang pribadi dari Pak Prabowo Subihanto Kaisang juga tidak ada pernyataan Seperti ini ya Akan mencari dibalik Akun Kaskus Fufufafa Jadi menurut saya Apa yang dikatakan Kaisang Sangat omon-omon sekali Tidak ada buktinya Sama sekali Nah kemungkinan ini juga Sebuah kepanikan ya Karena apa? Karena Ya 10 hari lagi lah Presiden Joko Widodo Akan purna tugas Dari jabatannya Dan kemungkinan Pasang badan Untuk dirinya sendiri Kemungkinan ya Ya kalau kita lihat Dari tweetan Dari komik 3M Kaisang siap pasang badan Jika ada yang Cupit Prabowo Wey otom Prabowo sudah punya aparat Beliau juga bisa menggerakkan Aparat seperti yang selalu Bapak kau lakukan ya Karena Pak Prabowo saat ini Menjadi presiden ya Buat apa juga PSI pasang badan Karena pas pampres Pasti juga pasang badan Terlebih dahulu Dan kemungkinan semua Aparat TNI Polri Juga pasang badan Untuk Pak Prabowo Subianto Karena Pak Prabowo itu Orang nomor 1 di Indonesia Jadi tidak usah Mengatakan hal ini Menurut saya sangat Lucu sekali Kalau Kaisang Tiba-tiba mengatakan hal ini Ya sepertinya Pengen Dapat jabatan menteri ya Kemungkinan sih Nah Bahkan juga Dari Kompas TV Yaitu di depan kader PSI Kaisang sebut Siap pasang badan Jika ada yang Cupit Pak Prabowo Ini bahkan juga Sudah mendapatkan Atensi dari netizen Sebanyak 202 komentar Nah Bahkan komentar-komentar Dari netizen-netizen ini Sangat lalu sekali Dan bahkan di luar Dugaan dari Kaisang ya Siapa juga yang berani Mencupit Pak Prabowo Subianto ya Kecuali akun Kaskus Fufufafa ya Kalau kita lihat dari sini Cuitan Dari komentar Riki Abang lutuh Berani lawan gak Minimal Tampar pakai sang pisang Dari Cobra Ngomong apa ngibul Pas kena kasujat pribadi Kok ngilang Dari Iwan Ayo tangkap Fufufafa Yang tidak hanya mencupit Bahkan telah menghina Harga diri beliau Dan keluarga Dasar botol 10 hari maning Bapaknya lengser Dan partainya gurum Apa yang bisa dilakukan Jadi tameng Dia pasang badan Fufufafa bukan nyubit lagi Tapi injak-injak lawan tuh Pak Prabowo Insya Allah Tidak memerlukan Perlindungan ketua partai Non-parlemen Dan insya Allah Pak Prabowo Tidak alergi terhadap Cupidan dari siapapun Karena memahami Hakikat kekuasaan Dan demokrasi Ya Jadi Menurut saya Sangat lucu sekali Dan Pak Prabowo Subianto Tidak membutuhkan Hal tersebut ya Kalau Pak Prabowo Subianto Memang benar-benar Kebijakan Untuk masyarakat Menyerah aspirasi Dari masyarakat Pasti masyarakat Akan membela Dari Pak Prabowo Itu sendiri Bukan hanya Kader PSI Ini juga Sangat lucu sekali Ngomongmu kok Ngedabru Sengaco Nah Bahkan yang cukup Unik lagi ya Ini Tertanggal 12 September Yang lalus Deret postingan Fufufafa Yang hina Prabowo Dan keluarga Nah bahkan Dari Bocor halus Pada saat lalu Tidaknya Mulai ada Kertakan lah Hubungan Antara Terutama Gibran dan Pak Prabowo Subianto Terkait postingan Akun Anonim Fufafa Ini Yang sampai saat ini Juga Belum terlihat Siapa Yang memegang Akun Anonim Fufufafa Belakangan Masyarakat rame Membicarakan akun Kaskus Bernama Fufafa Diketahui akun tersebut Habis-habisan Menghina Prabowo Subianto Dan keluarganya Netizen Menyebut akun tersebut Miliki Beran Kalau kita Lihat dari sini Wah Sangat Boa sekali lah Dan tidak Pantas ya Menurut saya Apalagi juga Pak Prabowo Pada saat lalu Juga menjadi Calon presiden Calon presiden Itu sangat keren Sekali Dan Kalau kita Lihat rekam Jejak dari PSI itu sendiri Menurut saya Juga sungguh Boa sekali ya Kalau kita Lihat rekam Jejaknya Pada saat lalu Ketika Pilpres 2014 dan 2019 Kalau kita Lihat Dari kader-kader PSI itu Mengkritiknya Sudah personal Pribadi dari Pak Prabowo Subianto ya Pecatan lah Dan lain sebagainya Tapi saat ini Wah Sungguh di luar Dugaan ya Manuver dari PSI ini Bisa-bisa aja ya Ini Padahal partai itu Seharusnya mempunyai Ideologi yang Tinggi Mempunyai Komitmen yang Tinggi Bukan Langsung Bermanuver Ketika Bergantinya Kekuasaan Ini juga Sangat lucu Sekali Dari sini Kaisang Menyatakan PSI Tegak lurus Kepada Prabowo Gibran Wah Ya memang Harus Tegak lurus Karena juga PSI berada Di koalisi Dan Semoga saja Mendapatkan Jabatan Ketua Umum Partai Suritas Indonesia Kaisang Pangarif Menyatakan Partainya Tegak lurus Kepada calon Presiden Dan wakil Presiden Terpilih Pada pemilu 2024 Kaisang Menyampaikan Pernyataan Tersebut Di hadapan Ratusan Kadar PSI Saat Menjambangi DPD PSI Kabupaten Brebes PSI selama ini Tegak lurus Kepada Presiden Jokowi Dodo Nanti setelah 20 Oktober Kita tambah Kita tegak lurus Kepada Pak Prabowo Subianto Kata Kaisang Dalam Keterangannya Yang diterima Di Jakarta Yang menjelaskan Bahwa slogan Tegak lurus Bersama Presiden Jokowi Yang selama ini Ditinggungkan Partainya Akan usai Pada 20 Oktober 2024 Atau pada saat Pelantikan Pak Prabowo Sebagai Presiden Republik Indonesia Nah dari sini Saya juga penasaran Kira-kira komentar Komentarnya Seperti apa ya Dari Tati Cari sensasi Aja nih Putra Mulyono Dekat lengser Bapake Untuk partai Jadi kendaraan Politik keluarga Sensasinya Demi naikkan Popularitas Dan rating Viewer Untuk caper Dia mah Kita senyumin aja Kasus Jadribadi Hilang Keluarga Ya Sepertilah Udah partai Apas Gak lolos Senayan Nah gitu Kalau goblok Jagat dibendem Tapi disuarakan Biar orang tahu Lu goblok Kok penjilat lu Ya Seperti carmuk Cah tengil Bajak gaya Akun Fufafa Ya bahkan Semuanya mengkait-kaitkan Terkait akun Fufafa ya Bahkan tidak hanya Mencupit saja Kalau kita lihat Dari postingan akunku Akun Fufafa Ya tapi kita berharap lah Pada bilka dasar Entah besok Bisa berjalan dengan aman Berjalan dengan lancar Dan yang paling penting Berjalan dengan transparan Jujur dan juga adil Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!